Cersil kisah tiga negara jilid 49. Kemudian Zuge Liang mengangkat Gauding sebagai gubernur Yizhou dan menjadi komandan dari tiga daerah. Sementara Ehwan diangkat menjadi jenderal. Kemudian ketiga divisi pasukan pemberontak itu dileburkan ke dalam pasukan Zuge Liang dan kedamaian kembali ke daerah itu. Gubernur Yong Chang, Wong Kang akhirnya keluar dari kota dan menyambut Zuge Liang. Ketika Zuge Liang masuk ke dalam kota, dia bertanya, siapakah yang membantu umum mempertahankan kota ini? Gubernur Wong Kang berkata, dia adalah Lukai. Prajurit yang tersisa dari kota ini hanyalah 44 orang saja, tetapi berkat kecerdikan Lukai maka dia dapat mempertahankan kota ini selama lebih dari tiga minggu. Akhirnya Lukai dibawa masuk dan dia bersujud di hadapan Zuge Liang. Zuge Liang berkata, lama telah kudengar mengenaimu sebagai orang pandai di daerah ini. Kami merasa berhuntang budi kepada dirimu untuk keselamatan kota ini. Sekarang kami ingin untuk menguasai suku men. Apakah kau memiliki pendapat untuk kau utarakan? Lukai kemudian mengeluarkan peta mengenai daerah itu dan menyerahkannya pada Zuge Liang. Sejak lama aku sudah menduga bahwa suku-suku di selatan akan melawanmu jadi kau mengirim metu-metu untuk mengambar peta mengenai daerah selatan dan mencatat semua posisi-posisi strategis. Dari informasi itu aku telah menyiapkan sebuah peta yang aku sebut rencana menaklukkan men. Aku mohon padamu tuan kau mau mengambilnya. Mungkin peta ini akan berguna untuk ekspedisi kali ini. Zuge Liang sangat seanang dan dia mengangkat Lukai sebagai pemandu pasukan. Dengan bantuan Lukai, Zuge Liang masuk lebih jauh dan lebih dalam lagi ke daerah selatan. Sementara pasukan sedang bergerak, tiba-tiba datang utusan dari istana. Ketika dia tiba Zuge Liang mengenalinya bahwa dia adalah maksu dan dia mengenakan jubah putih. Dia sedang berduka untuk kakaknya, Maliang yang baru saja meninggal. Maliang meninggal di usinya yang ke-67 tahun atas karena dua yang wajar. Dia berkata, aku datang atas perintah khusus dari Kaisar untuk membawakan hadiah harak dan sutra bagi para prajurit. Hadiah-hadiah itu kemudian dibagikan di antara pasukannya dan kemudian maksu meminta agar dia dibiarkan ikut dalam rombongan ini. Zuge Liang kemudian berkata, aku mendapat perintah yang mulia untuk menaklukkan men. Aku ingin mendengar soranmu. Baiklah, aku memiliki satu hal yang mungkin dapat kau pikirkan. Orang-orang di sana menolak mengakui supremasi kita karena mereka berpikir bahwa daerahnya terlalu jauh dan juga sulit untuk diserang. Jika kau akhirnya berhasil menguasai mereka hari ini maka esok hari mereka akan memerontak lagi. Ketika kau mengerahkan tentara maka mereka akan menyerah tetapi di hari kau menarik tentara maka mereka akan kembali dan menyerang. Aku pikir lebih baik menyerang hati mereka dibandingkan menyerang kota-kota mereka. Untuk bertempur dengan perasaan akan lebih baik daripada dengan senjata. Akan sangat baik jika kau dapat menundukkan hati mereka. Kau membaca pikiranku yang paling dalam, kata Zuge Liang. Kemudian maksu dibiarkan tetap di pasukan Zuge Liang dan diangat menjadi penasehat militer. Ketika Raja Men, Menghu mendengar betapa pandainya Zuge Liang menyingkirkan Yangke dan teman-temannya, dia segera memanggil semua kepala suku di selatan. Kepala suku yang pertama adalah Jin Hua Sanjie, yang kedua adalah Dong Tuna dan yang ketiga adalah Ahwinan. Mereka semua berkumpul dan Menghu berkata kepada mereka, Zuge Liang dari suma mimpin pasukannya menyerang kita dan kita harus bersatu untuk menghalau invasi ini. Kalian bertiga harus membawa pasukan kalian dan siapapun yang pertama menangkap musuh akan menjadi kepala dari seluruh kepala suku. Akhirnya dia turbahwa Jin Hua Sanjie berada di divisi tengah, Dong Tuna di sebelah kiri dan Ahwinan di sebelah kanan. Masing-masing membawa 50 ribu prajurit. Ketika Matu Matu datang dan melaporkan pada Zuge Liang bahwa pasukan Men tiba, Zuge Liang segera memanggil Zhaoye Ue dan Weian ke sisinya tetapi dia tidak memberikan perintah apapun. Kemudian dia memerintahkan Wang Ping dan Ma Zeng dan berkata pada mereka, Aku tidak dapat mengirim Zhaoye Ue dan Weian melawan Men karena mereka tidak begitu mengenal daerah ini. Kalian berdua pergilah masing-masing melawan Sabtu Sisi dan kedua General Veteran ini akan mendukung kalian dari belakang. Siapkan pasukan kalian dan berangkatlah ketika fajar tiba. Wang Ping dan Ma Zeng segera berterima kasih dan keluar. Kemudian Zhaoye Ue dan Weian dipanggil, kalian berdua akan melawan pasukan yang berada di tengah. Kalian harus berkerja sama dengan Wang Ping dan Ma Zeng esok hari. Aku ingin mengirim Zhaoye Ue dan Weian tetapi aku khawatir karena mereka tidak mengenal daerah ini dengan baik. Zhaoye Ue dan Zhaoye Ue dan Weian sekarang mulai merasa disepelekan. Melihat hal ini, Zuge Liang kemudian berkata, Aku tidak ingin melangkai kalian berdua tetapi aku khawatir sesuatu terjadi pada diri kalian jika kalian masuk terlalu jauh ke daerah musuh. Hal itu akan menyebabkan semangat pasukan kita jatuh. Tetapi bagaimana jika kami tahu mengenai geografi daerah ini? Tanya Zhaoye Ue. Sebenarnya aku hanya ingin agar tidak ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa diri kalian, J.W.B. Zuge Liang. Kedua jenderal itu akhirnya berpamitan dan pergi bersama ke kemah Zhaoye Ue. Zhaoye Ue berkata, Kita sangat dipermalukan karena tidak ditugaskan dengan alasan kita tidak mengetahui daerah ini. Kita tidak boleh membiarkan hal ini. Mari kita berkuda keluar dan melakukan survei tempat ini. Mari kita tangkap beberapa penduduk asli daerah ini dan minta mereka menunjukkan jalan. Kemudian kita sendiri yang akan mengalahkan suku-suku itu. Mereka akhirnya berkuda bersama dan tidak terlalu jauh ketika mereka melihat awan debu berterbangan di kejauhan. Mereka naik ke atas sebuah bukit untuk melihat lebih baik dan mereka melihat ada sekelompok kecil pasukan berkuda men menuju arah mereka. Keduanya menunggu sampai mereka mendekat dan akhirnya keluar menyerang. Pasukan men yang terkejut kemudian melarikan diri tetapi ada sebagian kecil yang terjatuh dan akhirnya menyerah. Kedua jenderal tadi membawanya ke kemahnya sebagai tawanan. Tawanan itu kemudian diberikan arak dan makanan. Ketika mereka telah kenyang, Zawye Ue dan Weiyan menanyai mereka. Kata mereka, kemah dari Jin Hua Sanjie ada di depan sini, di dekat jalan masuk gunung. Di dekat kemahnya mengalir sungai dari timur ke barat dan itu adalah lima lembah selatan. Kemah kepala suku yang lain Dongtuna dan Ahawinan berada di belakangnya. Setelah mendengarkan informasi ini, Zawye Ue dan Weiyan segera menyiapkan lima ribu prajurit dan menjadikan tawanan itu penunjuk jalan. Mereka segera keluar pada tengah malam. Malam itu langit cerah dan bulan menampakkan sinarnya yang menerangi jalan pasukan Su. Akhirnya mereka tiba di kemah pertama tidak lama kemudian dan pasukan men sudah bangun dan sedang memakan sarapan mereka. Tiba-tiba Zawye Ue memberikan signal untuk menyerang dan segera pasukannya mengepung dan menyerang perkemahan itu. Serangan dasyat dan tiba-tiba ini menyebabkan kekacauan dan kepanikan besar di kemah men. Zawye Ue berusaha membuka jalan menuju ke tengah kemah dan menemukan Jin Hua Sanjie sedang berusaha melarikan diri. Kedua jenderal ini bertempur dan Zawye Ue akhirnya membunuh Jin Hua Sanjie dengan tusukan tombaknya. Kemudian dia turun dan memenggal kepala Jin Hua Sanjie. Kemudian Nge Ian membawa pasukannya menyerang ke barat menuju kemah kedua. Sementara Zawye Ue menuju ke kiri. Di saat mereka sampai ke kemah musuh, matahari telah terbit. Tentara Man mendengar kedatangan We Ian dan mereka segera bersiap untuk melawannya. Tetapi ketika mereka telah siap, mereka mendengar ada suara keributan dari arah belakang mereka dan kekacauan pun terjadi. Wang Ting membawa pasukannya menyerang perkemahan Man yang berpikir sedang menanti We Ian dari depan sehingga tidak menjaga barisan belakang mereka. Di antara dua pasukan, akhirnya pasukan Man kalah dan kepala suku mereka Dong Tuna melarikan diri. Pasukan We Ian akhirnya mengikuti pasukan yang lari itu tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Zawye Ue juga mengalami nasib yang sama, dia menyerang dari depan dan Mazeng menyerang dari belakang tetapi Ahwinan berhasil lolos. Mereka kembali ke markas utama mereka dan Zuge Li yang berkata, ketiga pasukan Mang telah lari dan Dong Tuna serta Ahwinan melarikan diri. Di mana kepala Jin Hua Samjie, Zawye Ue menyerahkannya dan pada saat yang sama dia melaporkan, Dong Tuna dan Ahwinan melarikan diri dengan meninggalkan kuda-kuda mereka dan pergi ke atas bukit. Oleh karena itu kami tidak dapat mengikutinya. Mereka sudah menjadi tawanan kita saat ini, kata Zuge Li yang dengan tertawa. Mereka semua yang ada di sana tidak mempercayainya tetapi segera Zang Ni membawa Dong Tuna dan Zang Yei membawa Ahwinan. Mereka semua terkejut dan kagum atas taktik Zuge Li yang. Zuge Li yang lalu berkata, aku telah mempelajari peta da'ah ini dan mengetahui posisi kemah musuh. Aku sengaja membuat Zawye Ue dan Weian untuk melakukan yang terbaik dengan menyerang kemah Jin Hua Samjie. Pada saat yang sama mengirim pasukan di bawah Wong Ping dan Mazeng dengan tujuan untuk mendukung Zawye Ue dan Weian dan memaksa Dong Tuna serta Ahwinan lari. Aku merasa yakin bahwa kedua pemimpin ini akan melarikan diri melalui jalan kecil dan aku mengirimkan pasukan di bawah Zang Yei dan Seng Nan untuk menunggu mereka. Mereka juga merupakan pasukan pendukung. Mereka semua bersujud, perhitungan Perdana Menteri sangatlah tepat, kepandainya laksana dewa dan tidak ada manusia yang dapat menandinginya. Kedua tawanan itu segera dibawa masuk dan kemudian Zuge Liang memerintahkan agar ikatan mereka dilepaskan. Mereka juga diberikan makanan dan arak kemudian mereka dilepaskan dan meminta pada mereka untuk tidak melawan lagi. Mereka berterima kasih kepada Zuge Liang dan kemudian segera pergi. Kemudian Zuge Liang berkata pada jenderal-jenderalnya, esok hari Menghuo mungkin akan datang menyerang dan kita mungkin akan menangkap mereka lagi. Kemudian dia memanggil Zhaoye Ue dan Weian untuk diberikan perintah. Mereka pergi dengan masing-masing membawa 5.000 prajurit. Kemudian dia mengirim Wang Ping dan Guan Suo dengan perintah khusus. Dan dia berserta yang lainnya tetap duduk dalam kemah menunggu hasilnya. Menghuo sedang duduk di tendanya ketika pengitai melaporkan padanya bahwa ketiga kepala suku telah ditangkap dan pasukan mereka diwancurkan. Hal ini membuatnya sangat marah, dia-dia segera mempersiapkan pasukannya untuk bergerak. Segera dia bertemu dengan Wang Ping dan Guan Suo dan ketika kedua belah pasukan sudah diatur dalam formasi, Wang Ping segera maju ke depan dengan pedang di tangannya. Dia lalu melihat dari pasukan musuh di tengahnya ada seseorang yang mengenakan mahkota emas dan dia memiliki wajah seperti seekor singa. Sepatunya berwarna hijau dan dia mengendarai kuda seperti kuda merah Guan Yeu. Dia membawa sepasang pedang di punggungnya. Dia menatap tajam pada musuhnya dan berkata pada jenderal-jenderalnya, Orang-orang berkata bahwa Zuge Liang adalah ahli strategi hebat. Tetapi aku melihat itu hanyalah omong kosong saja. Lihatlah pasukan mereka berbaris tidak beraturan. Mereka juga tidak memiliki persenjataan yang lebih baik dari pedang dan tombak yang kita gunakan. Jika saja aku menyadari ini sebelumnya maka aku sudah melawan mereka sejak dahulu kala. Siapa yang berani maju dan menangkap jenderal Su serta menunjukkan prajurit macam apakah suku men ini? Segera maju seorang jenderal bernama Mang Yap Chong. Senjatanya adalah sebuah pedang besar dan dia langsung menuju arah Wang Ping, keduanya akhirnya berduel. Wang Ping hanya bertarung sebentar saja, kemudian dia lari. Meng Huo segera memerintahkan pasukannya segera mengejar pasukan musuh dan kemudian pasukan sumundur sejauh 15 li sebelum pasukan men cukup dekat untuk bertempur. Ketika Meng Huo berpikir bahwa pasukan musuh sudah akan kalah tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang dan ada dua pasukan muncul. Zhang Ni dari kiri dan Zhang Yei dari kanan, mereka berdua menyerang pasukan men. Meng Huo dan pasukannya sekarang terkepung dan tidak dapat mundur, kemudian pasukan di bawah Wang Ping dan Guan Suo maju dan menyerang mereka. Pasukan men banyak sekali yang tewas dan puluhan ribu terluka, Meng Huo dan beberapa jenderalnya berusaha membuka jalan dan berhasil mundur menuju daerah pegunungan. Pasukan Su berusaha mengikuti mereka dan terus menekan posisi pasukan mereka. Zhao Yei Ue memimpin pasukannya untuk mengepung daerah pegunungan itu. Meng Huo segera merubah rute pelariannya, dia masuk lebih jauh lagi ke dalam daerah pegunungan itu tetapi pasukan Zhao Yei Ue telah menyebar ke berbagai arah dan mereka tidak dapat membuat tempat pertahanan. Di sini banyak sekali prajurit men yang tertangkap, Meng Huo dan beberapa pengendara kudanya berhasil kabur ke lembah selatan. Tetapi jalan ke arah sana sangat sempit dan di tepi tebing yang curam. Meng Huo terpaksa meninggalkan kudanya, tetapi dia segera dihadang oleh Wei Yang Yang Dengsan. Dan 500 prajuritnya telah menunggu di mulut lembah. Meng Huo berusaha melawan tetapi akhirnya tertangkap juga. Raja dan pengikutnya itu segera dibawa ke kemah utama di mana Zuge Li yang telah menanti dengan arak dan daging untuk tawanan itu. Di tendanya juga disiapkan pengawal dua yang gagah dengan pakayana perang dan senjata yang berkilauan. Di sana juga ada alkoji yang membawa kampak emas, hadiah dari kaisar dan juga berbagai alat-alat penyiksaan lainnya. Pemain musik JG disediakan di sana untuk mengiringi perjamuan ini. Seluruh pengaturan yang dilakukan Zuge Li yang sangatlah membuat hati terpana melihat kebesaran Su. Zuge Li yang duduk di kursnya dan dia memandang para tawanannya ketika mereka tiba. Ketika semuanya sudah berkumpul dia memerintahkan pengawalnya membuka semua ikatakan mereka dan mempersilahkan mereka duduk. Kalian semua hanyalah orang-orang yang dipaksa ikut menghuo dan akhirnya jatuh ke tanganku. Aku tahu, ayahmu dan ibumu, kakakmu dan istrimu serta anak-anakmu semua menunggu di depan pintu kemahku untuk mengetahui nasib kalian selanjutnya. Mereka semau menangis sedih untuk kalian dan karena itu aku akan membiarkan kalian semua pergi kembali ke rumah dan menenangkan hati mereka. Setelah diberikan arak dan makanan serta beras dan juga uang, mereka semua dipersilahkan pulang. Mereka semua sangat berterima kasih karena kebaikan Zuge Li yang dan mereka bersujud untuk tidak lagi menentang Su. Setelah itu para jenderal Su membawa tawanan berpangkat tinggi. Menghuo tiba dengan tangan terikat dan dia dipaksa bersujud di depan Zuge Li yang. Zuge Li yang berkata, kenapa kau memberontak setelah perlakuan baik yang kau terima dari kaisar kami? Dataran dua sungai adalah milik orang lain dan tuanmu mengambilnya dari mereka dengan pakasa. Dan dia memberikan gelar kepada dirinya sendiri kaisar. Rakyatku telah hidup di sini sejak dahulu kala dan kaserta pasukanmu menyerang daerahku tanpa alasan. Bagaimana kau dapat menyebutku pemberontak? Kau adalah tawananku. Apakah kau akan menyerah atau tetap saja pada penderianmu kenapa aku harus menyerah? Kau kebetulan menemukan di tebing itu sehingga aku tertangkap. Jika aku membebaskanmu, lalu apa yang akan kau lakukan? Jika kau membebaskanku maka aku akan kembali ke kemahku dan mengatur kembali pasukanku. Lalu aku akan datang bertempur denganmu lagi. Jika pada saat itu kau dapat menangkapku lagi maka aku akan menyerah. Ikatan Menghuo kemudian dilepaskan sendiri oleh Zuge Liang dan dia diberikan makanan dan pakaian yang pantas kemudian dia diberikan kudet dan juga pengikutnya semua dibebaskan. Menghuo pun segera kembali ke kemahnya. Berpura-pura menyerah, Menghuo tertangkap untuk ketiga kalinya. Para jenderal dan pejabat yang lain tidak menyetujui Menghuo dilepaskan dan mereka segera datang ke tenda Zuge Liang serta berkata, Menghuo adalah orang yang paling penting di seluruh daerah men dan keberhasilan menangkapnya adalah kunci untuk menenteramkan selatan. Kenapa Tuan Perdana Menteri melepaskannya? Aku dapat menangkap dia semudah aku mengambil sesuatu dari kantung bajuku. Yang aku ingin lakukan adalah menerebut simpatinya sehingga kedamaian akan mengikuti dengan sendirinya. Mereka mendengarkan hal itu tetapi tidak memiliki keyakinan atas kebijakan yang diambil Zuge Liang. Sementara itu Menghuo telah sampai di sungai Lu dan di sana dia bertemu dengan beberapa pemimpin-pemimpinnya yang sedang mencari dirinya. Mereka terkejut tetapi bahagia melihat Menghuo dan dia bertanya, bagaimana yang mulia dapat kembali? Menghuo berbohong dan berkata, mereka mengurungku di dalam tenda, kemudian pada malam hari aku kabur keluar. Aku membunuh lebih dari sepuluh penjaga dan kemudian lari menuju tempat kuda. Di sana aku membunuh penjaga kuda dan itulah bagaimana kau mendapatkan kuda ini. Bawahannya itu tidak pernah meragukan kata-katanya dan mereka segera membawanya menuju tempat perkemahan mereka. Kemudian berbagai pemimpin dan kepala suku dikumpulkan dan seluruh pasukan dikumpulkan kembali serta diatur untuk bersiap bertempur. Kedua pemimpin yang berhasil dikalahkan, Dong Tuna dan Ah Winan berada di sana dan Menghuo memanggil mereka untuk datang menghadapnya. Mereka ketakutan tetapi mereka tidak dapat membangkang dan mereka datang dengan pengawalnya. Ketika semuanya telah berkumpul, Menghuo kemudian berkata, Aku tahu Zuge Liang itu memiliki banyak akal dan taktik bagi kita sehingga kita akan sulit memenangkannya dalam pertempuran. Kita akan masuk ke dalam perangkapnya jika kita bertempur secara frontal dengan mereka. Tetapi kita juga harus ingat bahwa pasukannya telah bergerak dari jauh dan cuaca di sini sangatlah lembab. Ini adalah faktor dua yang menguntungkan kita. Lebih lagi, Sungai Lu adalah benteng kita. Kita mempunyai perau dan juga rakit di sisi selatan dan kita akan membangun tembok dari lumpur. Dengan pertahanan sebaik itu kita dapat menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan musuh. Katakan hanya mendapatkan persetujuan dari mereka semua dan rencananya dijalankan. Tembok dua dibangun dari lumpur dan tanah liat kemudian diperkuat lagi dengan kayu bambu dan rotan. Mereka juga membangun menara pengawas dan menara pertahanan di mana di atasnya mereka menaruh banyak anak panah dan juga batu-batu. Masing-masing suku juga mengirimkan banyak persediaan dan setelah semua ini selesai, Menghuo merasa aman dan nyaman. Zuge Liang memerintahkan pasukannya untuk mendekati sungai. Matu-matu kemudian kembali dan melaporkan, tidak ada perahu ataupun rakit yang dapat ditemukan bagi pasukan untuk menyeberang. Ombak terlalu kuat dan besar bagi pasukan untuk berenang menyeberanginya. Dan juga kami melihat ada benteng pertahanan kuat di seberang sisi sungai, temboknya terbuat dari lumpur dan tanah liat serta mereka memiliki menara pertahanan. Cuaca saat itu sangat panas dan lembab, saat itu adalah bulan kelima dan pasukan subanyak yang melepas baju zirah mereka, bahkan melepas pakaian mereka dan berendam di sungai untuk menghilangkan panas dan kepenatan. Ketika Zuge Liang selesai memeriksa daerah sekitar sungai, dia kembali ke tendanya dan memanggil para bawahannya. Kepada mereka dia memberikan perintah, musuh telah membangun benteng di tepi selatan sungai untuk menghalau penyerangan. Tetapi setelah datang sampai sejauh ini kita tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Untuk sementara kalian harus mencari tempat berteduh yang aman di sekitar hutan di tepi sungai dan kalian beristirahat berserta pasukan kalian di sana. Kemudian dia mengirim lukai untuk pergi dan mencari tempat teduh sejauh 60 li. Dan kemudian dia membangun empat perkemahan besar. Di dalam perkemahan itu dia membangun tempat tinggak prajurit dan juga istal kuda sehingga mereka semua dapat terlindungi dari panas dan kelembaban yang tinggi. Keempat perkemahan utama itu dijaga oleh Wang Ping, Zhang Ni, Zhang Yei dan Guan Suu. Setelah itu Jiang Wan mengamati perkemahan dua yang telah dibangun ini dan dia kemudian datang kepada Zuge Liang Seraya berkata, Perkemahan yang dibuat lukai ini sangat tidak aman. Dia telah membuat kesalahan yang sama yang dibuat oleh Kaisar terdahulu ketika menyerang Lu. Dia tidak memperhitungkan daerah sekeliling perkemahan dan jika pasukan men datang dan mulai membakar perkemahan maka petaka besar akan menimpa kita. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, aku telah mempersiapkan sesuatu untuk menghapadi bahaya itu, kata Zuge Liang sambil tersenyum. Jiang Wan tidak tahu apakah hal itu tetapi dia percaya dan tidak bertanya kembali. Kemudian Ma Dai datang dari ibu kota, dia membawa banyak obat-obatan dan juga beras. Dia menemui Zuge Liang dan kemudian meneruskan tugasnya mendistribusikan obat dan bahan makanan seperti yang telah diperintahkan. Kemudian Zuge Liang bertanya, Berapa jumlah pasukan yang kau bawa sekitar 3.000? Prajurit jawab Ma Dai. Pasukanku sangat kelelahan. Aku ingin menggunakan pasukanmu, apakah kau berkeberatan? Tentu saja tidak. Mereka juga adalah pasukan pemerintah, mereka akan siap mati jika kau menginginkannya, Jawan Ma Dai. Menghuo telah membangun benteng di tepi selatan sungai dan kami tidak memiliki alat untuk menyeberang. Tetapi sekarang aku ingin memotong jalur perbekalannya sehingga pasukannya akan memberontak. Dan bagaimanakah caranya kau akan melakukan hal itu tanya Ma Dai? Kira-kira seratus li di bawah sungai lu ada tempat bernama Sakou di sana arusnya tidak deras dan juga sungainya dangkal. Kau dapat melintas daerah itu dengan rakit. Aku harap kau dan pasukanmu untuk melintasi tempat itu dan memotong jalur perbekalan musuh. Setelah itu kau harus mengatur dengan kedua pemimpin musuh, Dong Tuna dan Ahawinan yang hidupnya telah kuampuni agar mereka dapat bersekutu denganmu dari dalam. Dengan begitu kita akan memperoleh keberhasilan. Ma Dai segera menyangupi dan berserta pasukan dia segera menuju Sakou di mana dia segera melintas sungai dari tempat itu. Dan karena air di sana dangkal maka mereka tidak membuat rakit tetapi mereka membuka baju zirah mereka dan mulai berenang. Tetapi satu-dua perjalanan, mereka mulai pada tewas satu persatu dan ketika beberapa diselamatkan kembali menuju tepi sungai, mereka mulai mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Dengan sangat terkejut, Ma Dai mengirimkan pesan kepada Zuge Liang yang segera mencari tahu dengan menanyakan pada penduduk setempat mengenai hal ini. Mereka mengatakan padanya, ini terjadi setiap tahunnya. Di dalam musim panas, gangang dua beracun berkumpul di sungai Lu, dan ketika panas sudah sangat tinggi maka mereka mengeluarkan uap racun. Siapapun yang meminum air dari sungai itu pasti mati. Orang yang ingin menyeberang sungai harus menunggu sampai malam hari karena air yang dingin tidak menimbulkan uap beracun. Dan juga jika ingin melintas sungai harus dilakukan ketika sudah makan kenyang. Zuge Liang meminta agar penduduk lokal di sana memandunya menuju tempat penyeberangan terbaik. Dia mengirim 500 prajurit terlatih kepada Ma Dai untuk membuat rakit agar dapat menyeberang ke Sakou dan pada malam harinya mereka berhasil menyerang dengan selamat. Dia juga mengirimkan 2.000 prajurit untuk memblokade jalur pengiriman pangan bagi pasukan men yang melalui celah jiasan. Di jalur itu banyak sekali celah 2 di tebing 2 yang sempit yang dimana hanya cukup bagi 1 prajurit dan 1 kudanya untuk melintas bersamaan, sehingga pasukan perbekalan yang melintas daerah itu akan membentuk 1 deret barisan panjang jang akan mudah untuk dihadang. Ma Dai segera menguasai lembah itu dan menempatkan pasukannya pada tempat-tempat strategis. Kemudian konvoi perbekalan datang melintas dan mereka segera dengan mudah tertangkap bersama dengan lebih dari 100 kereta perbekalan yang cukup untuk makan 5.000 prajurit dalam seminggu. Mereka yang berhasil kabur segera memberitahukan pada Menghuo mengenai hal ini. Menghuo yang berpikir bahwa semuanya akan aman ketika musim panas, sedang menikmati musik dan anggur. Dia sedang tidak memikirkan masalah-masalah militer. Dia mengakui bahwa Zuge Liang itu penuh tipu daya tetapi dia berkata pasukannya tidak perlu takut apapun. Kata Menghuo, jika kita berusaha menyerang Zuge Liang, kita pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya lagi. Oleh karena itu, kebijakan menungguku adalah yang paling aman. Dengan pertahanan kita dan juga sungai, kita dapat menunggu sampai panas mengalahkan pasukan Su. Mereka akan mundur dan kita dapat menyerang mereka dan menangkap Zuge Liang saat itu. Lalu salah seorang kepala suku berkata, ingatlah mengenai sungai yang dangkal di Sakou. Akan sangat fatal akibatnya jika pasukan Su dapat melintas daerah itu secara diam-diam. Daerah itu harus dijaga baik dua. Kau berasal dari daerah itu. Apakah kau tidak tahu bahwa aku ingin musuh melintas daerah itu? Kenapa? Karena jika mereka melintas maka semuanya akan mati di dalam sungai itu. Tetapi bagaimana jika penduduk di sana mengatakan pada mereka untuk melintas di malam hari? Jangan khawatir seperti itu, rakyat kita tidak akan menolong musuh sejauh itu. Pada saat itulah pasukan perbekalan yang selamat datang melapor, pasukan Su, tidak diketahui jumlahnya telah melintas sungai dan juga mereka telah menguasai celah jelasan. Bendera dan panji-panji perang di sana bertuliskan, jenderal yang menenteramkan utara, Madai. Menghuo tidak begitu menanggapinya. Orang ini tidak pantas untuk diributkan di ruangan ini, kata dia. Dia mengirim jenderal Mang Yacang dengan 3.000 prajurit untuk merebut kembali tempat itu dan membuka kembali jalur perbekalan. Ketika Madai melihat pasukan Man datang, dia menempatkan 2.000 prajuritnya di depan sebuah bukit dan segera membentuk formasi pertahanan. Kemudian Mang Yacang tiba dan langsung menyerang pasukan Su. Pertempuran ini tidak berlangsung lama dan akhirnya jenderal Mang Yacang tewas dalam pertempuran itu. Mereka yang berhasil lolos segera kembali ke kemah Menghuo dan memberitahukannya apa yang terjadi. Segera dia memanggil yang lainnya dan bertanya apakah ada yang mau menghadapi Madai. Aku akan pergi, JWB Dong Tuna. Menghuo kemudian memberikan 3.000 prajurit. Dan setelah Dong Tuna berangkat, Menghuo berpikir akan sangat bijak untuk menempatkan pasukan di Sakou agar pasukan Su yang lain tidak ikut melintas. Dia mengirim Mahwinan berserta 3.000 prajurit menuju Sakou. Dong Tuna segera tiba di celah Jiangnan dan membuat kemah di dekat sana. Madai kemudian keluar untuk menemui dia. Di antara pasukan Madai ada yang mengenali Dong Tuna dan memberitahukan pada Madai mengenai penangkapan Dong Tuna yang akhirnya dibebaskan Zuge Liang. Akhirnya Madai berteriak kepada Dong Tuna, kau manusia tidak tahu balas budi. Apakah kau sudah melupakan kebaikan Perdana Menteri? Apakah kau sudah tidak tahu malu lagi? Dong Tuna kemudian merasa malu dan dia segera berbalik mundur. Madai mengikutinya dan membunuh beberapa prajurit Mang yang mundur. Kemudian kedua sisi kembali ke tempat masing-masing. Dong Tuna kemudian kembali dan mengatakan pada Menghuo bahwa Madai terlalu kuat untuknya. Tetapi Menghuo marah dan berkata, kau pengkhianat. Aku mengetahui bahwa Zuge Liang telah berbuat baik padamu dan kau diampuni dari hukuman mati sehingga kau tidak mau bertempur. Menghuo memerintahkan agar pengawalnya menghukum mati Dong Tuna, tetapi para kepala suku dan jenderal yang lainnya memohon ampunan baginya. Akhirnya hukuman mati dibatalkan tetapi Dong Tuna menjalani hukuman pukul, dia dipukul dengan rotan besar sebanyak 100 pukulan. Para kepala suku kebanyakan berpihak pada Dong Tuna dan menentang kebijakan Menghuo. Mereka pergi ke Tenda Dong Tuna dan berkata, walaupun kami hidup di Nanmen tetapi kami tidak pernah berpikir untuk memberontak pada Kekaisaran Cina dan juga Kekaisaran tidak pernah mengusik daerah kami. Kami terpaksa melakukan hal ini karena Menghuo memiliki pasukan yang besar dan kami tidak dapat melawannya. Zuge Liang terlalu pintar untuk kita dan tidak ada dari kita semua yang dapat menebak apa yang akan dilakukannya kemudian. Bahkan Cao Cao dan Sang Kuan takut padanya, apalagi kita semua di sini. Dan juga kami semua pernah menerima kebaikannya dan kami berhutang nyawa padanya. Kita harus membalas budinya itu. Sekarang marilah kita bunuh Menghuo ini dan menyerah pada Zuge Liang sehingga rakyat kita tidak menderita lagi. Dong Tuna berkata, aku ingin mengetahui apakah kalian benar-benar telah sehati untuk melakukan hal ini. Dan mereka semua berkata, kami menginginkan agar kita menyerah kepada Zuge Liang. Segera Dong Tuna mengambil pedang dan memimpin lebih dari seratus orang untuk pergi menuju kemah utama. Pada saat itu seperti biasanya, Menghuo sedang mabuk dan terbaring di tendanya. Ketika Dong Tuna masuk, ada dua orang jeneral yang menghalanginnya. Kalian juga telah mendapatkan kebaikan dari Zuge Liang dan sudah seharusnya kalian membayarnya, kata Dong Tuna. Mereka menjawab, kau tidak perlu membunuhnya, mari kita bawa dia ke hadapan Perdana Menteri. Akhirnya mereka mengikat Menghuo dan membawanya menyeberangi sungai menuju tepi utara. Dari sana mereka mengiring utusan mengabarkan hal ini pada Zuge Liang. Sekarang setelah Zuge Liang diberitahukan, dia segera memerintahkan agar semua kemah menyiapkan senjata mereka. Setelah semuanya siap, dia memerintahkan agar Dong Tuna membawa Menghuo. Dong Tuna masuk terlebih dahulu menemui Zuge Liang yang memujinya dan memberikannya hadiah. Kemudian Menghuo dibawa masuk menghadap. Kau berkata bahwa kalau tertangkap sekali lagi maka kau akan menyerah, sekarang apakah kau akan menyerah tanya Zuge Liang sambil tersenyum. Penangkapan ini bukanlah hasil karyamu. Ini adalah hasil pekerjaan pengkhianat dua itu yang ingin menyakiti aku. Aku tidak akan menyerah karena hal ini. Jika aku membebaskanmu sekali lagi, bagaimana kemudian? Aku seorang man dan aku sangat mengerti peperangan. Jika kau membebaskanku maka aku akan mengumpulkan pasukan sekali lagi dan bertempur denganmu. Jika kau menangkapku saat itu maka aku akan menyerah. Aku tidak akan beralasan lain lagi. Jika kau menolak untuk menyerah lain kali setelah kau tertangkap, aku akan sangat sulit untuk mengampunimu. Dengan perintah Zuge Liang, tali segera diputuskan dan makanan dibawa untuk tawanan itu. Ingatlah, aku belum pernah gagal. Aku tidak pernah gagal untuk memenangkan pertempuran atau mengambil kota yang aku serang. Kenapa kalian bangsa men tidak mau menyerah? Menghuo hanya menundukan kepalanya dan dia tidak berkata apa-apa. Setelah meminum arak, Zuge Liang dan Menghuo berkuda kesekeliling kemah bersama dan Menghuo melihat pengaturan senjata dan juga persediaan barang sangat besar berada di kemah utama. Dan setelah inspeksi itu Zuge Liang berkata, kau sangat bodoh jika tidak menyerah padaku. Kau lihat pasukanku, jeneral-jeneralku dan juga seluruh persediaan pangan dan persenjataan. Bagaimana mungkin kau akan menang melawanku? Jika kau menyerah, aku akan meminta pada kaisar agar kau diangkat menjadi raja negeri men dan anak-anakmu serta cucu duamu akan mewarisinya. Apakah kau tidak berpikir bahwa itu adalah hal baik? Menghuo menjawab, jika aku menyerah pun maka rakyatku tidak akan tenang. Jika kau melepaskanku sekali lagi, aku akan memastikan bahwa rakyatku akan tetap menjaga ketentraman dan memastikan mereka untuk tidak menentangmu lagi. Zuge Liang puas dengan jawaban itu dan kemudian dia mengadakan perjamuan sampai subuh menjelang. Menghuo kemudian berpamitan dan Zuge Liang memberinya kuda dan rakit baginya untuk menyeberang sungai Lu. Tindakan Menghuo yang pertama adalah kembali ke kemahnya dan mengirim orang-orangnya ke kemah Dongtuna dan Ahawinan. Mereka berpura-pura datang sebagai utusan Zuge Liang. Ketika kedua jeneral itu keluar, Menghuo memerintahkan pembunuh untuk segera membunuh kedua jeneral itu. Mayat mereka dibuang ke dalam parit dua. Kemudian dia mengirim orang kepercayaannya untuk menjaga tempat-tempat strategis sementara dia membawa pasukan untuk menghadapi Madai. Tetapi ketika dia mendekati lembah itu dia tidak melihat ada tanda-tanda musuh di sana. Dia menanyakan pada penduduk setempat dan mereka berkata, pasukan Su, dengan semua persediaan mereka telah melintasi sungai kembali tadi malam dan mereka bergabung dengan pasukan utama di tepi utara. Menghuo kemudian kembali dan berdiskusi dengan adiknya, Mengyu, dan dia berkata, aku tahu semua detil pasukan musuh dari apa yang kulihat di kemah mereka. Dan Menghuo memberikan adiknya beberapa instruksi yang segera dilaksanakannya. Mengyu kemudian membawa seratus orang dengan emas, permata, mutiara dan gading melintas sungai Lu untuk pergi ke kemah pasukan Su. Tiba-tiba dia mendengar genderang perang dan pasukan di bawah Madai langsung menghadang dirinya. Mengyu tidak menduga akan bertemu musuh dan dia sangat terkejut. Madai hanya menanyakan maksud kedatangannya dan dia menjawab bahwa dirinya diutus menemui Zuge Liang. Mengyu tiba di saat Zuge Liang sedang mengadakan rapat besar mendiskusikan bagaimana menenangkan daerah men. Utusan melaporkan. Adik dari Menghuo telah datang membawa hadiah emas dan permata, Zuge Liang kemudian berkata pada maksu, Apakah kau tahu mengapa orang ini datang? Aku tidak berani mengatakannya tetapi aku akan menuliskannya, kata maksu. Tulislah jika begitu. Akhirnya maksu menulis dan menyerahkan surat itu pada tuannya yang segera membacanya dan tampak senang serta berkata, yang kau tuliskan sama seperti yang kupikirkan. Tetapi kau mungkin sudah tahu bahwa aku telah membuat pengaturan untuk menangkap Menghuo. Kemudian Zhao Ye Yue dipanggil masuk dan Zuge Liang membisikkan beberapa instruksi padanya. Kemudian Ngu Yan dipanggil dan dia juga diberikan instruksi rahasia. Wang Ping, Ma Zeng dan Guan Suo juga diberikan instruksi dua khusus. Dan setelah semua selesai, Mengyu dipanggil menghadap. Mengyu datang dan bersujud serta berkata, Kakakku setelah menerima kebaikan hatimu dengan mengpuni nyawanya menawarkan hadiah kecil ini. Dia memberikan sedikit perhiasaan dan barang-barang berharga untuk diberikan pada prajuritmu. Dan setelah ini dia akan mengirimkan upeti kepada Kaisar. Di manakah kakakmu saat ini? Tanya Zuge Liang. Setelah menerima kebaikan hatimu dia pergi ke tambang perak dan mengambil beberapa benda berharga. Dia akan segera kembali kemudian. Berapa banyak prajurit yang kau bawa? Hanya sekitar seratus saja. Aku tidak berani membawa dalam jumlah yang lebih besar. Mereka semua hanyalah pembawa barang saja. Mereka kemudian diinspeksi oleh Zuge Liang. Mereka memiliki bola metu berwarna biru dan wajah yang kera, rambutnya hitam lebat dan memiliki janggut berwarna keunggunan. Mereka mengenakan anting dua dan juga ikat kepala. Mereka juga tidak mengenakan alas kaki. Mereka semua tinggi dan kekar. Zuge Liang lalu menyuruh mereka semua duduk dan memerintahkan agar diberikan arak dan menjamu mereka semua. Sementara itu Meng Huo yang menunggu kabar dari adiknya itu sedang duduk di tendanya ketika dua orang masuk. Dia langsung menanyai mereka. Mereka berkata, hadiah itu telah diterima dan mereka sedang dijamu oleh Zuge Liang. Mereka dijamu dengan sangat mewah. Adikmu mengatakan bahwa mereka akan siap ketika hari menjelang malam untuk melakukan penyerangan. Dia akan membantumu dari dalam. Ini adalah berita yang mengembirakan dan Meng Huo mempersiapkan pasukannya sebanyak 30.000 untuk menyerang kemasu. Dia membagi pasukannya dalam tiga divisi. Meng Huo mema anggil para bawahannya dan berkata, Kita akan membawa pasukan kita dan membakar kemah mereka. Segera setelah api menyala aku akan menyerang kemah utama dan menangkap Zuge Liang. Dengan perintah ini mereka bergerak dan melintas sungai Lu saat matahari terbenam. Meng Huo dengan segera membawa pasukannya menuju kemah utama Su. Mereka tidak menemui pasukan penghadang bahkan mereka menemukan bahwa gerbang kemah terbuka dan Meng Huo berserta pasukannya segera menyerang masuk. Tetapi kemah itu kosong dan tidak seorang prajurit pun terlihat. Meng Huo lalu langsung menuju tanda besar di tengah dan di dalamnya dia melihat bahwa adiknya dan juga pasukannya semuanya sedang tertidur karena mabuk. Zuge Liang telah memerintahkan maksu dan lukai untuk menjamu mengiyud dan orang-orangnya DGN arak dan tarian serta musik. Arak itu telah dicampur dengan obat tidur dan mereka akhirnya segera tertidur dan juga mabuk. Satu, dua orang masih tersadar tetapi mereka cukup mabuk untuk terbicara. Meng Huo kemudian menyadari bahwa dia telah masuk dalam jebakan. Dia kemudian segera membawa adiknya dan yang lainnya untuk segera kembali ke pasukan utamanya. Tetapi ketika dia akan pergi, obor-obor mulai bernyalaan dan genderang perang dibunyikan. Pasukan Men segera ketakutan dan akhirnya kabur. Tetapi mereka segera dikejar dan pasukan pengejar itu dipimpin oleh Wang Ping. Meng Huo segera berusaha melarikan diri, tetapi dia dihadang oleh pasukan Weian. Meng Huo mencoba kabur melalui jalur lain dan di sana dia dihentikan oleh pasukan Zao Yewe. Dia akhirnya terdesak dan diserang dari tiga sisi, akhirnya dia terpaksa meninggalkan segalanya dan segera melintas sungai Lu. Ketika dia sampai di tepi sungai, dia melihat ada perahu di sana dan dengan pasukan Men di dalamnya. Dia merasa aman, kemudian dia memanggil perahu itu dan segera naik ke atasnya segera setelah perahu itu menepi. Tidak lama setelah dia naik ke atas perahu itu dia segera ditangkap diikat. Perahu itu ternyata berisi Madai dan pasukannya, dan ini adalah salah satu strategi Zuge Liang dalam menangkap Meng Huo dan pasukan Men itu adalah pasukan Madai yang menyamar. Banyak dari pasukan Meng Huo yang memilih menyerah pada Zuge Liang. Zuge Liang lalu menenangkan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Kemudian Madai membawa tawanannya dan berikutnya Zao Yewe juga membawa tawanannya yang diikuti dengan Weian, Maksu, Wang Ping dan Guan Suo. Mereka semua membawa banyak tawanan jenderal-jenderal dan pemimpin-pemimpin pasukan Meng Huo. Zuge Liang kemudian melihat pada Meng Huo dan tertawa. Kau menggunakan taktik dengan mengirimkan adikmu dan berpura-pura menyerah padaku. Pikirmu aku tidak dapat melihat rencana dibalik hal ini. Tetapi sekarang kau berada di tanganku sekali lagi dan apakah kau akan menyerah? Aku menjadi tawanan karena adikku masuk ke dalam menjebakanmu. Jika saja aku yang berada di sisi-sisinya dan dia yang menjadi pasukan pendukungku maka aku pasti telah berhasil. Aku telah menjadi korban dari takdir dan bukan karena kelalaanku. Tidak, aku tidak akan tunduk. Ingatlah ini sudah ketiga kalinya, mengapa kau masih belum mau menyerah? Kata Zuge Liang. Meng Huo hanya menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Ah, baiklah, aku akan membebaskanmu sekali lagi, kata Zuge Liang. Jika kau mau membebaskanku dan adikku maka kami akan pergi dan mengumpulkan seluruh keluarga kami dan bertempur denganmu sekali lagi. Jika aku masih tertangkap kali itu maka aku akan mengaku kalah dan akan bersujud ke tanah untuk mengakhiri semua ini. Tentunya aku akan sangat sulit mengampunmu lain kali. Kau lebih baik berhati-hati dan bacalah lagi buku strategimu, lihat dua lagi orang-orang kepercayaanmu. Jika kau dapat membuat rencana bagus pada saat yang tepa maka kau tidak perlu menyesal di kemudian hari, kata Zuge Liang. Meng Huo dan juga adiknya serta bawahan duanya dilepaskan ikatannya dan mereka semua berterima kasih pada Zuge Liang dan langsung pergi. Pada saat mereka dilepaskan, pasukan Su telah melintas sungai dan merebut berbagai tempat strategis milik suku Men, bendera-bendera Su berkibaran tertiup pangin di seluruh lembah itu. Ketika Meng Huo melintas di depan kemahnya dia melihat Madai sedang duduk di atas kudanya. Madai menunjuk dengan pedangnya kepada Meng Huo dan berkata, Lain kali jika kau tertangkap lagi maka kau tidak akan dapat lolos. Ketika Meng Huo sampai di kemah utamanya dia menemukan bahwa Zuge Liang telah merebutnya. Zuge Liang duduk di atas kudanya dengan tombak di tangan ketika Meng Huo melintas daerah itu. Zuge Liang juga berkata, jangan menyianyakan kebaikan Perdana Menteri kami. Meng Huo mengerutu dan dia kemudian pergi menuju bukit-bukit di perbatasan. Di sana dia melihat Weian dan pasukannya telah bersiap di sana. Weian berteriak, lihatlah, kami telah mendapatkan sebagian besar negerimu dan telah mengambil semua tempat-tempat strategis. Tetapi kau cukup bodoh untuk tidak menyerah. Lain kali jika kau tertangkap lagi maka kau sudah pasti kehilangan banyak milikmu. Tidak akan ada lagi pengampunan. Meng Huo dan bawahannya segera memacu kudanya lari secepat mungkin menuju tempatnya masing-masing. Setelah melintas sungai, pasukan Su berpesta. Kemudian Zuge Liang memanggil bawahannya dan berkata, aku membiarkan Meng Huo melihat kemah kita karena aku ingin memancing dia untuk menyerang kita. Dia adalah seorang prajurit dan aku memperlihatkan perseidaan dan harta dua kita padanya. Aku tahu dia akan mencoba membakar tempat itu dan dia akan mengiring orang kepercayaannya pada kita untuk berpura-pura menyerah sehingga mereka dapat masuk kemah kita dan mencari kesempatan untuk mengkhianati kita. Aku telah menangkap dan membebaskan mereka tiga kali. Aku berusaha untuk memenangkan hatinya. Aku tidak ingin untuk menyakiti dia. Sekarang aku jelaskan kebijakanku dan aku harap kalian mengerti bahwa aku tidak menyianyikan usaha kalian dan kalian masih harus berusaha yang terbaik untuk pemerintahan kita ini. Mereka semua bersujud dan berkata, Cuan Perdana Menteri K. sungguh sangat hebat. Kebijaksanaamu, keberanianmu dan kebaikan hatimu sungguh tiada taranya. Bahkan Luang dan Zeng Liang tidak lebih baik dari dirimu. Kata Zuge Liang, bagaimana aku dapat disamakan dengan kedua orang itu. Tetapi aku berhasil karena mempercayai kemampuan kalian dan bersama kita akan mencapai keberhasilan. Kata-kata Zuge Liang membuat bawahannya sangat puas. Sementara itu Menghuo sedang marah dua karena tertangkap tiga kali dan dia segera menuju tempatnya di Tambang Perak. Segera dia mengirim temannya untuk mengirim hadiah kepada delapan negeri selatan dan kesembilan tiga suku. Dia juga mengirim utusan ke seluruh penjuru negeri men untuk meminjam persenjataan dan prajurit. Dia mendapatkan seluruhnya berjumlah seratus ribu prajurit. Mereka semua dikumpulkan pada hari yang ditentukan. Mereka datang seperti awan kabut yang datang utnut menutupi seluruh lembah. Mereka semua patuh kepada perintah Menghuo. Pasukan pengintai sumeliat dan segera melaporkan hal itu pada Zuge Liang yang berkata, Ini adalah apa yang kutunggu sehingga bangsa men itu dapat melihat kekuatan kita. Segera dia duduk di atas sebuah kereta kecil dan keluar untuk melihat hal ini. Menghuo tertangkap untuk yang kelima kalinya. Zuge Liang duduk dalam keretanya yang dikawal oleh beberapa prajurit kavaleri. Mendengar bahwa ada sungai di depannya yaitu Sungai Air Barat, Dan tidak mempunyai perahu maka Zuge Liang memerintahkan pengawalnya untuk memotong pohon dan membuat rakit. Mereka melakukannya tetapi rakit itu tenggelam. Akhirnya Zuge Liang meminta saran pada Lukai yang berkata, Ada gunung di dekat sini yang banyak pohon bambunya. Aku mendengar kisah mengenai bambu ini. Mereka lebih tinggi daripada bambu yang ada di tempat kita. Kita dapat membuat jembatan dari bambu ini agar pasukan dapat melintas. Akhirnya 30.000 prajurit diperintahkan untuk pergi ke gunung itu dan di sana mereka memotong ratusan bambu dan mengapungkannya ke sungai. Kemudian di titik yang terdekat mereka membuat jembatan. Kemudian pasukan utama melintas dan membuat perkemahan di sepanjang tepi sungai. Kemah itu dilindungi oleh parit-parit dalam yang didalamnya terdapat bambu dua runcing. Di tepi selatan sungai, mereka membangun tiga perkemahan besar dan bersiap untuk menghadapi kedatangan pasukan men. Mereka tidak menunggu terlalu lama. Menghuo kemudian datang dengan amarah luar biasa dan dia datang dengan cepat berserta ke 100.000 prajuritnya. Segera setelah mereka mendekat ke sungai itu, dia memimpin 10.000 prajurit paling hebatnya yang masing-masing bersenjatakan pedang besar dan perisai untuk menantang bertempur. Zuge Liang keluar dengan pakaian sederhana saja. Dia mengenakan topi dari sutra dan juga jubah panjang berwarna putih. Di tangannya ada kipas bulu dan dia duduk di kereptanya. General-generalnya duduk di atas koda dan berbaris di sisi-sisi duanya. Menghuo mengenakan baju zirah yang terbuat dari kulit badak dan juga mengenakan penutup kepala berwarna merah menyala. Di tangan kirinya dia membawa perisai dan di tangan kanana dia menggengam pedang. Dia menunggangi kerbau berwarna merah. Segera setelah dia melihat Zuge Liang, dia mulai memaki dua dan menghinannya. Sementara para prajuritnya, yang perkasa dan juga tinggi besar mengayun duakan senjata mereka. Zuge Liang lalu memerintahkan pasukannya untuk masuk kembali ke dalam benteng dan menutup pintu gerbang kemahnya. Pasukan menghuo kemudian mendekati benteng tersebut dan tetap memaki dua pasuak nesu. Di dalam benteng, Jenderal-Jenderal Su sangat geram atas hal tersebut dan mereka kemudian pergi menemui Zuge Liang. Mereka semua berkata, kami mau menjadi sukarelawan untuk membawa pasukan keluar dan bertempur hingga mati. Tetapi Zuge Liang tidak mengizinkannya. Kemudian dia berkata, orang-orang itu tidak mudah menyerah. Mereka secara naluri adalah orang yang ganas dan liar. Dengan semangat seperti yang ditunjukkan mereka tadi maka kita bukanlah tandingan mereka. Tetapi kita hanya perlu menunggu beberapa hari sampai keganasan dan semangat mereka telah habis. Aku telah mempunyai rencana untuk dapat mengalahkan mereka pada saat itu. Beberapa hari berlalu dan pasukan su tidak bergerak. Mereka hanya bertahan saja. Zuge Liang memperhatikan pasukan pengepung dari kejauhan dan dia mulai melihat bahwa pasukan musuh sudah mulai lalai dan kelelahan. Kemudian Zuge Liang memanggil Jenderal-Jenderalnya dan berkata, apakah kalian berani untuk bertempur sekarang? Mereka semua mengatakan siap dan sangat senang atas usulan ini. Ahindria Zuge Liang memanggil mereka sepasang dua dan diberikan perintah rahasia kepada mereka. Zuge Liang dan Wei Yan yang pertama masuk kemudian Wang Ping dan Ma Zheng mengikuti. Kepada Ma Dai dia berkata, aku akan mengosongkan ketiga perkemahan kita dan pergi ke utara sungai. Segera setelah pasukan kita selesai melintas, kau harus memotong tali jembatan dan biarkan dia mengalir mengikuti arus sampai di tempat Zuge dan Wei Yan dapat melintas. Kepada Zhang Yee dia berkata, kau harus tetap berada di dalam kemah dan tetap nyalakan obor dan lilin. Kau harus membuat seolah-olah kemah ini masih berpenghuni. Ketika Menghuo sadar dan mulai mengejar pasukanku maka kau harus memotong jalan mundur mereka. Dan setelah semua perintah selesai maka dia memberikan perintah terakhir pada Guan Su untuk mengawal dirinya dan pasukan utama Su. Pasukan Su segera bergerak begitu malam tiba dan lampu dua serta lilin dua dinyalakan seperti biasa. Pasukan Men melihat dari kejauhan dan tidak berani menyerang. Tetapi pada pagi harinya Menghuo memimpin pasukannya mendekat ke perkemahan itu dan menemukan keheningan dari dalamnya. Dia segera mendekat lagi dan menemukan bahwa perkehaman itu telah kosong. Tidak ada seorang prajurit pun berada di sana. Dia melihat bahwa beras dan juga persediaan berceceran di sana seolah-olah pasukan Sulari terburu-buru. Mereka telah meninggalkan perkemahan mereka. Tetapi ini hanyalah jebakan saja, kata Mengyu kepada Menghuo. Kata Menghuo, aku pikir Zugeli yang mendapatkan berita penting dari ibu kota sehingga dia harus pergi secepat mungkin dan meninggalkan persediaannya seperti ini. Mungkin Wu menyerang atau I yang telah menyerang Su. Mereka tetap memasang lampu agar kita berpikir bahwa kemah itu masih ada prajuritnya. Tetapi mereka telah lari dan meninggalkan segalanya. Tidak salah lagi, kita harus mengejar mereka sekarang. Akhirnya Menghuo memerintahkan pasukannya mengejar pasukan Su. Dia sendiri memimpin di barisan paling depan. Ketika mereka sampai di tepi sungai mereka melihat bahwa di ujung lainnya kemah Su terbentang dan semuanya tampak sempurna. Panji-panji perang berkibaran dan di tepi sungai ada pakaian dua perang yang sedang dijemur. Pasukan Menghuo tidak berani untuk menyerang. Menghuo berkata kepada Mengyu, ini artinya Zugeli yang takut bahwa kita akan mengejar mereka. Ini hanya tempat perhentian sementara saja dan dia akan kembali mundur dalam waktu beberapa hari. Pasukan Men kemudian berkemah di tepi sungai itu berhadapan dengan kemah pasukan Su. Dia juga mengirimkan pasukannya pergi ke atas gunung untuk memotong bambu. Prajurit yang paling pemberani dan gagah ditempatkan di depan kemahnya, dia menunggu sampai rakit disiapkan untuk melintas sungai. Menghuo sedikit pun tidak curiga bahwa pasukan Su sudah berada di dekatnya. Suatu hari angin bertiup keras sekali dan pasukan Men melihat api membesar di sekitar mereka pada saat yang sama terdengar bunyi genderang perang tanda penyerangan. Pasukan Men, bukannya keluar melawan musuh tetapi mulai mencari tempat perlindungan. Menghuo kemudian menjadi khawatir dan dia lari beras sama orang-orang sukunya, mereka bertempur mati-matian untuk berusaha membuka jalan dan kembali ke kemah lama mereka. Terima kasih. Terima kasih.